selamat menikmati selamat menikmati otomatis biru sudah masuk di bagian diffuse color jika pada area ini, disini harus terpilih box disini dipastikan bahwa box 1 terpilih, setelah itu anda aktifkan show map in viewport lalu anda klik aside material to selection otomatis box kita sudah berwarna biru seperti ini dan jika kita render hasilnya akan seperti ini lalu disini ada glow specural color saya naikkan saya mau menambahkan satu lighting oke, saya pakai omni kita bisa memberikan lighting intensity kita render lagi di area perspektif oke, seperti itu saya mau merubahnya dan saya aktifkan perspektif lagi lalu merender lagi jika saya turunkan lighting kita akan mempunyai semacam itu saya pindah lagi ke sebelah sini dan saya taruh atas lalu saya render lagi di area perspektif oke, kita punya seperti ini lalu di bagian sini ada opacity jika opacity saya nolkan dia akan menghilang dan jika color saya aktifkan saya render lagi saya pilih seperti ini dia akan seperti itu berubah menjadi kuning coba opacity saya turunkan maka dia akan bercampur dari biru dengan kuning dan di sini jika saya aktifkan banyak kita akan mempunyai pewarnaan seperti itu anda bisa mencoba satu demi satu di sini dan akhirnya nanti anda akan memahami parameter yang berada di area material ini kita lanjutkan di bagian di sini ada extended parameter dan di sini ada super sampling use global setting dan yang terpenting di sini ada map apa itu map kita bisa menambahkan reflection bam dan masih banyak lagi yang lainnya dalam kasus ini saya mau menambahkan satu material lagi yaitu speed oke oke seperti itu saya taruh ke bawah mendekati box dan saya taruh di sebelah sini oke lalu saya memberikan di reflection di bagian non saya aktifkan dan saya pilih ray trace oke lalu saya kembalikan dan saya turunkan supaya kalkulasi komputer tidak terlalu susah dan saya render apa yang terjadi di sini ada bayangan dari bola dan jika kita pindah lagi mungkin ke area sini dan kita render lagi di area perspektif mengaktifkan bahwa benda itu seperti cermin mengkilat karena bayangan benda-benda lain bisa masuk ke sini lalu di bagian yang lain mungkin saya memberikan satu lagi saya menambahkan torus mungkin dan saya aktifkan di atas kotak oke mungkin seperti itu lalu di bagian perspektif saya render lagi kita mempunyai semacam ini lalu sekarang di material di sini ada refraction saya aktifkan refraction saya coba ke smoke dan di sini ada semacam ini sekarang saya coba merender lagi maka smoke akan menjadi satu di bagian kotak dan saya kembali saya turunkan parameternya supaya smoke nya asap menjadi transparan oke seperti itu mungkin kurang oke kita mempunyai kotak yang mengkilap dengan warna semacam ini dan di sini saya mau memberikan bump oke saya aktifkan bump dan saya memberikan oke mungkin checker dan saya tekan oke lalu di bagian tiling saya mau memberikan nilai mungkin A6 dan di sini juga 6 saya punya semacam ini dan jika saya kembalikan dan saya render di bagian perspektif kita punya semacam ini dan jika bump saya naikkan nilainya jika kita ingin melihat detailnya kita bisa klik 2 kali maka dia akan menjadi besar seperti ini saya mau masuk ke material lagi saya ubah semacam itu mungkin 20 dan saya kembali saya mungkin aktifkan 100 saja 120 dan saya mempunyai area dengan box seperti itu dan area itu mengkilat sehingga barang-barang yang ada di sampingnya nampak di daerah box ini lalu di sini saya mau memberikan closiness mask coba di closiness saya memberikan mask dan di map saya memberikan mungkin semacam ini saya tekan ok dan saya atur telingnya dan saya memberikan mask lagi fold off saya balikkan saya kembalikan dan di sini saya memberikan seperti ini di sini ada titik-titik yang semacam ini ok saya kembalikan dan saya memberikan nilai yang lumayan besar ok mungkin semacam itu lalu saya render lagi ok kita turunkan lagi seperti ini ok saya render kita mempunyai semacam ini lalu saya kembalikan lagi dan di sini opacity anda bisa memberikan mungkin di sini ada beberapa lagi contoh ok kita coba di wood ok seperti itu saya masukkan 0 dan di sini mungkin 2 dan jika saya render saya mempunyai semacam ini dan saya kembalikan lagi saya turunkan opacity dan saya render lagi oke kita punya semacam itu specular color disini kita bisa memberikan wah banyak disini oke kita memilih warna saja oke saya memberikan nilai biru close dan disini saya memberikan merah oke kita punya semacam ini dan masih banyak sebenarnya teknik-teknik yang lain dari kewarnaan dan mungkin bisa ditambahkan lagi satu plane untuk menaruh barang dan disini saya aktifkan material saya memberikan material yang lain di tempat kosong lalu saya aktifkan map dan di bagian divu scolor di bagian non saya aktifkan dan saya masukkan mungkin ini saya tekan oke dan disini sudah ada semacam itu lalu saya ubah nilainya mungkin menjadi 6 dan disini juga 6 setelah itu saya aktifkan somap in viewport dengan catatan lantai tadi plane tadi masih terseleksi dan side material to selection otomatis saya punya lantai dengan box yang sudah saya warnai dan juga beberapa bahan yang sudah ada di tempat ini coba kita render di bagian perspektif sekian pengenalan tentang material Anda bisa menggunakan beberapa teknik yang ada nanti kita pelajari lebih lanjut di tutorial selanjutnya salam selamat menikmati